Sulingnaga, jilid 42. Sumahui meneliti guahwa itu penuh perhatian, bahkan memeriksa keadaan lantai dengan teliti sekali, mencari jejak putrinya, juga mencari kalau-kalau di situ terdapat alat-alat rahasia dan tempat tersembunyi. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, juga tidak menemukan jejak atau tanda-tanda bahwa putrinya pernah berada di tempat itu. Saking kecewa dan bingungnya, kedua mati sumahui basah air mati ketika ia keluar dari dalam guah itu. Bagaikan seekor harimau betina kehilangan anaknya, ia menghadapi Ang Ilama dengan sikap marah dan ia membentak. Ang Ilama, aku tak menemukan anakku di dalam guahwa ini. Tentu engkau telah menyembunyikan di tempat lain. Hayo kau mengaku dan kembalikan anakku, kalau tidak aku akan memaksamu agar mengaku. Omi Tohut, Pin Cheng tidak pernah menculik putri Jiwi dan Pin Cheng tidak berbohong. Lihat telah menggeledah guahwa Pin Cheng. Lalu apa lagi yang harus Pin Cheng lakukan untuk meyakinkan hati Jiwi bahwa Pin Cheng tidak pernah menculik putri Jiwi? Tapi semua saksi mengatakan bahwa engkaulah penculiknya sumahui membentak marah. Ia mengharapkan sekali bahwa kakek inilah penculiknya, karena kalau bukan kakek ini, lalu siapa dan kemana ia harus mencari anaknya? Perjalanan dari rumahnya ke Tibet adalah perjalanan yang amat jauh dan sukar, dan ia tidak mau melihat perjalanannya ini sia-sia belaka. Omi Tohut, sungguh luar biasa sekali. Semua saksi mengatakan bahwa Pin Cheng yang melakukan penculikan itu. Akan tetapi Pin Cheng tidak melakukannya. Mengapa Pin Cheng harus melakukan perbuatan jahat itu? Pin Cheng tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, apalagi dengan Jiwi, kata kakek itu sambil menarik napas panjang. Maafkan kami, Lo Ciam Pua, kata Chin Leong dengan sikap yang masih amat menghormat. Bukankah Lo Ciam Pua masih saudara seperguruan dari mendiang Sai Ju Lama? Mendiang wajah pendepak itu nampak terheran. Dia telah tewas ketika berkomplot dengan pengkhianat dan mengacau di kota raja, dan kami yang membantu para pendekar yang menghancurkan komplotannya. Nah, hal ini agaknya merupakan alasan yang cukup kuat andai kata Lo Ciam Pua melakukan balas dendam dengan menculik anak kami. Omi Tohut, tentang kematian Su Heng Sai Chu Lama ini pun baru kini Pin Cheng dengar, bagaimana Pin Cheng dapat mendendam? Sungguh menyedihkan bahwa dia meninggal dunia dalam keadaan penuh dosa. Biarpun Pin Cheng benar sutenya, namun di antara kami tidak pernah ada hubungan, lahir ataupun batin. Andai kata Pin Cheng sudah tahu akan kematiannya sekalipun, Pin Cheng tidak akan mendendam kepada siapapun juga. Hanya Tian Yang menentukan kematian seseorang. Juri atau siapapun juga tidak mungkin dapat membunuh seseorang tanpa kehendak Tian. Hanya Tian Yang dapat membunuh atau menghidupkan seseorang. Tak perlu banyak alasan kosong. Siapa tidak tahu bahwa di antara para lama jubah merah terdapat banyak yang menyeleweng? Jubah pendotamu, kepala gundulmu, dan pertapaanmu hanya untuk kedok saja, menutupi semua keburukan yang dapat kau lakukan. Angi lama, para saksi itu adalah sekumpulan anak yang masih bersih dan jujur. Mereka tidak mungkin membohong. Mereka melihat sendiri betapa penculik itu adalah seorang pendeta yang berjubah merah, dan pendeta itu mengaku bernama Angi lama. Jika engkau terus hendak menyangkal, terpaksa aku menggunakan kekerasan berkata demikian, Sumahui yang sudah menjadi marah sekali karena cemas tidak berhasil menemukan jejak putrinya, segera menggerakkan tubuhnya, dan menyerang dengan hebatnya. Serangan wanita ini amat hebat dan dasyat karena ia sedang marah dan ia merasa yakin bahwa kakek yang diserangnya inilah penculik putrinya, maka begitu menyerang ia telah menggunakan sebuah jurus dari Cui Beng Pan Chiang, delapan pukulan pengejar roh. Melihat datangnya serangan dasyat ini, terdengar Angi lama mengeluh dan kakek ini pun cepat meloncat ke belakang. Tubuh kakek ini demikian ringannya seolah-olah dia dapat terbang saja dan ketika pukulan itu datang dengan hawa pukulan yang amat kuat, tubuhnya terdorong ke belakang seperti sehelai kapas yang dipukul saja. Melihat pukulan pertamanya tidak mengenai sasaran, Sumahui sudah menerjang lagi, melanjutkannya dengan serangan-serangan yang dasyat, kini mempergunakan tenaga hawe yang sinkang yang mengeluarkan hawa panas. Kakek itu terhuyung-huyung ke belakang sambil mengatur langkah-langkah ajaib untuk menghindarkan semua pukulan dan pada saat serangkaian pukulan itu lewat tanpa mengenai tubuhnya, dia pun berseru dengan nada sedih. Omi Tohut, apakah ilmu-ilmu dari keluarga Pulau Es hanya untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Mendengar keluhan ini, Sumahui merasa disindir, akan tetapi dia menjadi semakin marah dan penasaran. Singgak. Nampak sinar berkelebat, sinar yang menyilaukan matu dari sepasang pedang yang sudah dicabut oleh wanita perkasa itu. Ang Ilama, untuk menemukan kembali puteriku, aku berani menghadapi siapa saja dan membunuh siapa saja bentaknya dan ia pun kini menyerang dengan sepasang pedangnya. Ang Ilama meloncat ke belakang dengan gerakan seperti seekor kera dan dia pun lalu mengeluh. Omi Tohut, Lihiyap terlalu mendesak. Agaknya kegelisahan dan kedukaan telah membuat Lihiyap menjadi macu gelap. Sumahui tak peduli dan mendesak terus dengan pedang-pedangnya. Kakek itu bersilat dengan gerakan-gerakan lucu, seperti seekor kera, akan tetapi dia berhasil berlomcatan menyelinap di antara gulungan kedua sinar pedang. Memang Ang Ilama adalah seorang ahli silat sin kau kun, silat kerasakti, yang amat lihai. Dia pun memiliki sepasang pedang dan menjadi ahli bermain siang kiam, akan tetapi menghadapi amukan Sumahui, jelas bahwa dia selalu mengalah, dan tidak mau mempergunakan sepasang pedangnya walaupun serangan-serangan wanita sakti itu amat berbahaya bagi keselamatan dirinya. Menghadapi desakan sepasang pedang yang demikian lihai seperti sepasang pedang di tangan Sumahui yang kini memainkan ilmu pedang siang mokiam sut, ilmu pedang sepasang iblis, satu di antara ilmu-ilmu keluarga Pulau Es yang sangat hebat, mana mungkin hanya mengelak saja. Untuk menyelamatkan dirinya, terpaksa Ang Ilama harus membalas serangan lawan untuk membendung gelombang serangan Sumahui. Akan tetapi dia membalas bukan dengan maksud mencelakai lawan, melainkan sekedar menahan desakan lawan, dengan cengkeraman-cengkeraman keras untuk merampas pedang dan totokan-totokan untuk melumpuhkan tubuh lawan. Ketika sepasang pedang Sumahui mendesak hebat, tiba-tiba dengan gerakan aneh, tubuh kakek pendeta itu menyelinap dan berada di belakang tubuh wanita itu, tangan kanannya menyambar ke arah tengkuk untuk melakukan totokan. Akan tetapi, Sumahui membalik dan pedangnya menyambar, membabat ke arah lengan yang diulur ke arah tengkuknya tadi. Sinar pedang berkelebat dan Ang Ilama sudah tak sempat lagi untuk mengelak dan walaupun dia sudah menarik kembali lengannya, tetap saja pedang itu menyambar ke arah lengannya dan krok setengah dari lengan itu terbabat buntung. Huimui, jangan kau Chin Leong berseru kaget dan meloncat ke depan, memegang lengan istrinya dan menariknya lembut agar istrinya menahan dirinya. Omi Tohut, sungguh berbahaya kata kakek itu. Dia pun memandang lengan kanannya yang ternyata masih utuh, akan tetapi lengan bajunya yang buntung setengahnya. Kiranya kakek ini, pada saat terakhir ketika pedang membabat, masih sempat menarik lengannya di dalam lengan baju sehingga yang terbabat buntung hanya lengan bajunya saja. Melihat kenyataan itu, diam-diam Chin Leong terkejut dan girang. Girang karena ternyata istrinya tidak jadi membuat cacat pendekta yang belum tentu berdosa ini, dan terkejut karena maklum bahwa kakek ini sungguh sakti, sudah dapat membuat lengannya mulur dan mengkeret. Ilmu seperti itu dapat membuat lengan mulur sampai dua kali panjang lengan itu, dan dapat membuat lengan itu memendek sampai setengahnya, seperti yang dilakukan kakek tadi untuk menyelamatkan lengannya dari babatan pedang. Sudahlah, Hui Moi, agaknya memang Lociampu ini tidak bersalah karena sejak tadi dia mengalah terus menghadapi serangan-seranganmu. Kalau bukan dia yang melakukan, berarti ada orang lain yang mempergunakan namanya. Aku yakin bahwa Lociampu Ang Ilama tidak akan tinggal diam saja namanya dipergunakan orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap kita sehingga mendatangkan fitnah padanya. Sumahui juga telah mengerti bahwa agaknya memang bukan kakek ini yang menculik putrinya. Kalau memang kakek ini memiliki dendam terhadap ia dan suaminya, tentu kakek ini akan melakukan perlawanan, mengingat bahwa tingkat kepandaian kakek ini mungkin lebih tinggi dari tingkatnya. Akan tetapi kakek ini selalu mengalah, tidak balas menyerang dan selalu bersikap lembut. Hal ini membuat hatinya menjadi makin gelisah dan berduka. Tak terasa lagi, dua matanya menjadi basah dan air mati jatuh menuruni kedua pipinya yang agak pucat. Wanita ini sudah menderita kesengsaraan batin sejak putrinya, yang merupakan anak tunggal itu, lenyap diculik orang. Habis, kemana lagi kita harus mencari anak kita? Suaranya terdengar demikian memelas, menggetar dan lirih, sepasang matanya yang merah dan basah itu ditujukan kepada suaminya dengan pandang mati yang penuh duka sehingga suaminya merasa terharu dan kasihan sekali. Chin Leong sendiri tidak tahu harus mencari kemana, maka pertanyaan penuh kegelisahan itu pun tidak dapat dijawabnya. Omi Tohut, mengapa ada orang yang tega memisahkan ibu dari anaknya? Sungguh merupakan perbuatan yang amat kejam. Pin Cheng dapat mengerti akan kedukaan dan kebingungan hati Jiwi. Karena Pin Cheng juga ingin sekali membantu, maka dapatkah Jiwi memberitahukan, siapa kiranya musuh-musuh Jiwi yang paling besar? Kau Chin Leong menggelengkan kepala. Kami merasa tidak mempunyai musuh-musuh, locian kual, tetapi tentu saja ada orang-orang yang membenci kami di luar pengetahuan kami. Semenjak saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai panglima, kami hidup sebagai pedagang dan tidak mencampuri urusan Keng Ong. Kecuali ketika kami membantu para pendekar menghancurkan komplotan Sai Chulama yang mengacau di kota raja. Nah, itulah, komplotan itulah. Siapakah saja di antara mereka selain mendiang Suheng Sai Chulama? Siapa yang menjadi kelompok pimpinan mereka pendepak itu bertanya dan memandang dengan alis berkerut, penuh perhatian. Ada banyak di antara mereka, akan tetapi yang menjadi pimpinan terpenting hanya beberapa orang, jawab Kau Chin Leong sambil mengingat-ingat. Mereka adalah raja iblis hitam, iblis akhirat, iblis mayat hidup. Sam Kwei, tiga iblis tanya Ang Ilama. Benar, lociampuwa. Sam Kwei bersama murid mereka yang berjuluk BKwei. Kemudian ada lagi Kim Hwe Anilonio dan muridnya yang bernama Bok Gun. Itulah mereka yang menjadi komplotan dan pembantu Sai Chulama. Ang Ilama mengangguk-angguk, sepasang alisnya berkerut sedangkan tangan kirinya merabar-rabar dagunya. Apakah mereka semua tewas dalam pertempuran itu? Semua tewas, kecuali BKwei, murid Sam Kwei. Hmm, apakah tidak mungkin ia yang melakukan penculikan itu? Chin Leong menggeleng kepala. Kiranya tidak mungkin. Kalau ia mendendam, tentu tidak ditujukan pada kami, sebab kami hanya membantu para pendekar yang menghancurkan komplotan itu saja. Pula, tidak mungkin ia dapat menyamar sebagai lociampuwa, karena pada waktu melakukan penculikan, menurut saksi, yaitu anak-anak yang menyaksikan, penculik itu menggunakan ilmu sihir dan lenyap di antara gumpalan asap tebal. Sihir? Juga, dia mengharapkan hasil penyelidikan Sumat Chiang Bun. Selain itu juga ingin mendengar bagaimana dengan pendapat orang tuanya di Istana Gulun Pasir yang dilapori oleh Gu Hang Beng, murid Sumat Chiang Bun. Rumah itu tidak besar, merupakan rumah dengan dua buah kamar besar dan tiga kamar di bagian belakang yang menjadi tempat tinggal para pelayan, dua buah ruangan dan sebuah gudang. Kecil akan tetapi nampak indah sekali karena bangunannya dibuat secara artistik. Gentengnya merah dan tembok rumah itu sendiri dicat hijau, hampir tersembunyi di antara daun-daun pohon yang besar. Pohon-pohon yang tumbuh di sekeliling rumah itu pun bukan pohon liar, melainkan diatur tumbuhnya, dan terdiri dari pohon-pohon yang asing dan jarang terdapat di daerah pegunungan Heng Cuonsan itu. Rumah itu berdiri di lereng paling bawah, yang masih merupakan kaki pegunungan Heng Cuonsan. Tanah di sekeliling rumah itu subur sekali karena sungai Cirinsa mengalir di bagian belakang rumah itu, hanya beberapa ratus meter saja jauhnya. Karena daerah itu merupakan daerah tapal batas dari Provinsi Secuan, dan jauh dari jalan raya, maka keadaannya amat sunyi. Sunyi dan indah. Dusun terdekat berada sejauh belasan Li dari situ. Itulah tempat tinggal wanita cantik yang berjuluk Sin Kiam Mo Li. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Sin Kiam Mo Li, wanita cantik yang bersikap halus menarik itu, kini telah menjadi guru Kau Hang Li. Seperti kita ketahui, Sin Kiam Mo Li telah berhasil merampas Kau Hang Li dari tangan penculiknya yang mengaku bernama Ang Ilama, kemudian Hang Li berjanji untuk berguru dan mengaku ibu kepada Sin Kiam Mo Li, ikut bersama wanita itu selama lima tahun. Bahkan Hang Li telah disuruh bersumpah. Ketika ia pertama kali tiba di tempat tinggal gurunya yang juga menjadi ibu angkatnya, Hang Li merasa gembira sekali, melihat betapa tempat itu amatlah indahnya. Rumah itu kecil mungil dan dari jauh, ketika mereka tiba di bawah kaki gunung, rumah itu nampak jelas, seperti rumah boneka yang berwarna-warni, dikelilingi pohon-pohon besar yang indah pula, juga di antara pohon-pohon itu terdapat banyak sekali tanaman bunga yang beraneka ragam dan warna. Akan tetapi, ketika mereka mulai mendaki bukit, rumah indah itu lenyap tertutup pohon-pohon yang amat banyak dan mereka mendaki melalui lorong-lorong yang amat sulit dikenal kembali karena bentuknya yang aneh-aneh dan banyak pula yang sama. Lorong-lorong di antara pohon-pohon besar itu juga seringkali membelok, bahkan tikungannya ada pula yang bagaikan berbalik ke arah yang berlawanan. Di sana-sini lorong itu putus dan di depannya hanya nampak jurang lebar menganga, ada pula yang tiba-tiba saja di depan jalan terdapat kolam masir yang bentuknya aneh, sama sekali tidak ditumbuhi tanaman. Ada pula lapangan kerumput yang hijau dan nampak segar, akan tetapi gurunya memperingatkan agar ia jangan menginjak lapangan kerumput itu. Tadinya Hang Li mengira bahwa gurunya melarangnya agar jangan merusak rumput hijau segar itu, akan tetapi kemudian gurunya memberitahu bahwa menginjak tempat itu sama saja dengan bunuh diri. Banyak tempat yang tidak boleh diinjak, bahkan ada pula tanaman-tanaman yang memiliki bunga-bunga indah akan tetapi gurunya melarang ia menyentuh bunga dan daun tanaman itu. Tangannya akan melepuh keracunan, kata gurunya. Sungguh tempat yang indah akan tetapi aneh dan menyeramkan. Akan tetapi setelah mereka tiba di rumah mungil itu, hati Hang Li tertarik dan ia senang sekali menerima sambutan tiga orang pelayan yang usianya rata-rata 30 tahun, pelayan-pelayan wanita yang rata-rata berwajah cantik dan berpakaian bersih rapi. Ini adalah anak angkat, juga muridku, kata Sintia Moli memperkenalkan Hang Li kepada mereka. Air, Siocia, engkau manis sekali kata yang berbaju merah. Siocia, yang baik, kami akan melayanimu dengan penuh kasih sayang kata yang berbaju hitam. Siocia, siapakah namamu tanya yang berbaju putih? Hang Li memandang mereka seorang demi seorang dengan penuh perhatian. Mereka itu berwajah cantik, tidak seperti pelayan dari dusun, dan pakaian mereka yang rapi itu seperti pakaian seragam. Celana mereka baru, akan tetapi baju mereka, yang memiliki potongan yang sama, berbeda warnanya. Rata-rata mereka bersikap ramah, akan tetapi yang mengherankan, sikap mereka lincah dan sepasang net mereka tajam. Gerak-gerik mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah wanita-wanita bodoh yang lemah. Sebelum ia menjawab, gurunya sudah bicara lagi. Hang Li, mereka inilah pelayan-pelayan yang juga menjadi teman kita dan penghuni tempat ini. Nama mereka mudah dilihat dari pakaian mereka. Ini Ang Nio, Nona Merah, dan ini Pek Nio, Nona Putih, dan Hek Nio, Nona Hitam. Kalian ketahuilah bahwa Syochia, Nona, ini adalah kau Hang Li. Ia belum tahu akan keadaan tempat tinggal kita, maka hari ini kalian ajaklah dia berjalan-jalan dan kalau aku belum memerintahkan, jangan membuka rahasia tentang tempat ini. Belum waktunya dan bisa berbahaya. Nah aku mau beristirahat. Layanilah Hang Li sebaiknya. Setelah berkata demikian, Sim Kiam Moli meninggalkan muridnya yang segera diajak oleh ketiga orang pelayan itu untuk melihat-lihat keadaan di dalam rumah itu. Ketika Hang Li ajak masuk ke dalam, dia menjadi kagum dan juga bingung. Kagum karena rumah itu mewah dan memiliki perabot rumah yang serba indah dan mahal, penuh dengan lukisan-lukisan mahal, pot-pot bunga kuno yang antik, juga lantainya ditutup permadani tebal. Akan tetapi yang membuat dia merasa bingung adalah ketika ia harus berputar-putar untuk memeriksa kamar itu yang walaupun tidak berapa besar namun berlikaliku dan memiliki lorong-lorong di antara pot-pot bunga dan perabot rumah. Gurunya mendiami kamar yang pertama dan ia memperoleh kamar kedua yang selama ini dibiarkan kosong saja, sedangkan tiga orang pelayan itu tinggal di kamar belakang. Anehnya, dia harus dituntun oleh Ang Nio ketika melihat-lihat di dalam rumah itu. Jangan pandang ringan keadaan dalam rumah ini, Nona. Tanpa petunjuk kami, Nona tidak akan dapat memasuki kamar sendiri, kata Ang Nio yang melihat betapa Hang Lee mengerutkan alisnya karena harus dituntun. Ah, masa? Kenapa tidak bisa? Keadaan di dalam rumah ini telah diatur oleh Toa Nio, Nyonya besar, menurutkan garis-garis Pat Kua, segi delapan, penuh dengan alat-alat rahasia sehingga kalau ada orang luar berani masuk, selain dia terancam oleh jebakan-jebakan, juga sukar baginya untuk mencari jalan keluar. Hang Lee tidak percaya. Tiga orang pelayan itu lalu membiarkan ia mencari jalan sendiri dan benar saja. Jalan yang diambilnya itu buntu, kalau tidak terhalang meja kursi, pot bunga, tentu menjadi tertutup oleh sebuah pintu yang ketika dibukanya membawanya ke bagian lain yang sama sekali tidak disangkanya. Ia mencoba untuk mencapai pintu kamar yang diberikan kepadanya, namun selalu gagal. Ketika ia melihat sebuah kursi besar menghalang antara ia dan pintu itu, ia menggeser kursi itu dengan hati girang. Kalau kursi itu disingkirkan, tentu ia dapat langsung saja menghampiri pintu itu dan berarti menang. Akan tetapi, begitu kursi digeser, terdengar suara dan tahu-tahu dirinya telah berada di dalam sebuah kurungan besi. Tiga orang pelayan itu menghampiri sambil tertawa-tawa. Sudahlah, Nona, kata Pek Nio sambil menggerakan alat rahasia dan kurungan itu pun terlipat dan lenyap, sedangkan kursi kembali ke tempatnya semula. Masih untung Nona hanya terjebak dalam kurungan, karena di sini terdapat jebakan yang lebih berbahaya lagi. Mari, kita tunjukkan semua rahasia dalam rumah ini agar engkau dapat bergerak dengan bebas. Mau tidak mau Hong Li kini percaya bahwa rumah yang nampak mungil tidak berapa besar ini penuh dengan alat rahasia dan diatur sedemikian rupa sehingga orang luar jangan harap akan dapat masuk, atau kalau sudah masuk jangan harap akan dapat keluar kembali. Tiga orang pelayan itu menerangkan sejelasnya dan Hong Li memang memiliki otak yang cerdas sekali. Dalam waktu sehari saja ia sudah mengenal semua rahasia di dalam rumah itu dan ia merasa kagum sekali, semakin kagum terhadap gurunya atau ibu angkatnya. Dari pengaturan rumah ini saja sudah dapat diketahui bahwa Sintia Moli memang amat lihai. Akan tetapi, ternyata bahwa jalan menuju ke rumah gurunya itu pun tak dapat didatangi orang secara mudah. Jalan itu mengandung rahasia yang lebih rumit daripada rahasia di dalam rumah dan meskipun dari kaki gunung sudah dapat dilihat rumah mungil di lereng itu, jangan harap bagi orang luar untuk dapat menemukannya. Dia akan tersesat dan hanya berputar-putar di antara pohon-pohon, atau kalau dia salah langkah, dia akan tewas dalam keadaan mengerikan. Dan damdiam Hong Li amat cemas. Untuk dapat mengenal jalan naik turun dari rumah itu ke kaki gunung, ia harus mempelajarinya sampai lebih dari sepekan barulah ia dapat turun dan naik sendiri tanpa ditemani pelayan. Ternyata bahwa jalan dari kaki gunung menuju ke rumah itu melalui lorong di antara pohon-pohon yang diatur secara amat rumit menurut garis-garis pet kua. Sejak tiba di tempat itu bersama gurunya, Hong Li mulai dilatih ilmu silat oleh Sin Kiam Moli. Tak begitu sukar bagi Sin Kiam Moli untuk mengajarkan ilmu-ilmunya yang tinggi karena gadis cilik itu memang sudah mempunyai dasar yang baik sekali. Sebagai cucu keluarga pendekar besar, sejak kecil ia memang sudah mempelajari dasar-dasar ilmu silat tinggi, bahkan ilmu silatnya sudah demikian lihainya sehingga orang dewasa yang ilmu silatnya tanggung-tanggung saja jangan harap akan mampu menandinginya. Hong Li merasa suka tinggal di tempat yang indah itu, apalagi sikap gurunya dan tiga orang pelayan itu pun amat ramah kepadanya. Hanya ada satu hal yang membuat dia merasa tidak suka, yaitu tempat itu jauh dari tetangga. Dusun terdekat letaknya belasan lih dari situ. Kadang-kadang dia merasa kesepian dan merindukan kehadiran anak-anak lain yang dapat dijadikan teman. Pada suatu pagi, Sin Kiam Moli memanggilnya. Hong Li cepat datang menghadap. Hong Li, mari kau ikut aku melihat tontonan yang mengasyikan. Tontonan apakah, Subo Hong Li bertanya dengan girang mendengar bahwa ia diajak nonton sesuatu yang mengasyikan. Disangkanya bahwa gurunya tentu akan mengajaknya ke sebuah dusun atau kota untuk nonton pertunjukan dan hal ini merupakan suatu perubahan yang sedar dan penghibur kesepiannya. Akan tetapi gurunya mengajaknya menuju ke kebon belakang di mana terdapat sebuah menara dari bambu di mana Subonya suka berdiam diri untuk berlatih siulian. Menara itu tidak mempunyai anak tangga, dan biasanya Sin Kiam Moli hanya memergunakan ilmunya, meloncat seperti burung terbang melayang menuju ke atas menara di mana terdapat sebuah panggung tertutup dari papan. Subo, bagaimana aku dapat naik ke sana? Hong Li bertanya ragu ketika Subonya menunjuk ke menara itu dan mengatakan bahwa mereka akan nonton dari sana. Biarpun Hong Li sudah berlatih ginkang sejak kecil dan tubuhnya memiliki keringanan dan kegesitan yang mengagumkan, namun kalau disuruh meloncat setinggi itu, dia masih belum mampu. Kelak engkau harus bisa melompat sendiri ke atas. Sekarang marilah ku bantu engkau. Wanita cantik itu lalu menyambar lengan kiri Hong Li dan mereka lalu meloncat ke atas. Baru mencapai setengahnya lebih, tubuh Hong Li tentu akan meluncur turun kembali kalau saja gurunya tidak menariknya ke atas. Dan Hong Li merasa seperti terbang dan tahu-tahu mereka sudah tiba di depan pondok atau panggung tertutup di atas menara itu. Dari tempat setinggi itu, Hong Li dapat melihat ke kaki gunung dan nampaklah lorong kecil berlikah liku yang menuju ke sebuah dusun di kaki gunung. Pernah ia datang ke dusun itu ketika ia berlatih melewati lorong yang penuh rahasia itu. Hong Li, lihatlah ke sana itu. Kita akan melihat tontonan yang mengembirakan kata wanita cantik itu dengan suara gembira dan wajahnya yang berseri, sepasang matanya berkilauan tajam. Hong Li yang sudah ingin bertanya tontonan apakah yang dimaksudkan subonya, kini memandang ke arah yang ditunjuk subonya dan ia pun dapat melihat mereka itu. Ada lima orang nampak kecil-kecil dari atas itu, dan mereka sedang merayap perlahan-lahan menuju ke rumah mereka. Kini lima orang itu telah tiba di luar daerah mereka, mulai berhadapan dengan pepohonan yang telah diatur menjadi deretan pertama dari benteng pohon-pohon yang penuh rahasia. Nampak dari atas betapa lima orang itu seperti sedang berunding, kemudian berpencar mengambil jalan sendiri-sendiri. Agaknya mereka tahu bahwa jalan menuju ke rumah itu tidak mudah, maka mereka berpencar mencari jalan sendiri-sendiri. Melihat gerakan mereka yang lincah dan ringan, mudah diduga bahwa lima orang itu bukan orang-orang sembarangan. Subo, siapakah mereka tanya Hong Li tanpa mengalihkan pandangannya dari lima orang itu? Dari tempat ia berdiri, mudah dilihat gerakan lima orang itu. Biarpun mereka berpencar, karena dari tempat tinggi itu mereka nampak kecil, maka pandang matanya dapat mengikuti gerakan mereka dengan jelas. Mereka adalah lima ekor tikus yang agaknya sudah bosan hidup dan mencari mati di sini, jawab Subonya dengan suara mengandung kegembiraan. Hong Li terkejut dan kini ia menoleh dan memandang kepada Subonya. Wanita cantik itu nampaknya gembira sekali, sepasang matanya berseri mengikuti gerakan lima orang di bawah sana. Apa yang Subo maksudkan? Tanyanya dengan heran. Mereka itu mencari mati karena melakukan pelanggaran terhadap daerah kita, jawab pula gurunya dengan sikap masih gembira dan acuh terhadap pertanyaan-pertanyaan muridnya. Tetapi, tetapi mengapa, Subo? Mengapa Subo membiarkan saja mereka melanggar wilayah kita dan memasuki daerah berbahaya itu? Kini Sien Kiam Moli menoleh kepada muridnya. Hem, aku tidak menyuruh mereka melakukan pelanggaran, bukan? Kalau sampai mereka mampus, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Sejenak Hong Li tidak mampu membantah. Memang tak dapat disalahkan jika gurunya membiarkan saja lima orang itu memasuki daerah berbahaya dan menghadapi kematian mereka. Tetapi, mengapa gurunya demikian kejam membiarkan lima orang menghadapi kematian tanpa mencegahnya? Subo, kalau begitu bayarlah aku yang akan memberitahu mereka agar mereka mundur dan tidak melanjutkan perjalanan mereka memasuki daerah ini. Mungkin mereka tidak tahu bahwa daerah ini berbahaya, katanya pula. Tiba-tiba gurunya tertawa. Hem, Hong Li engkau tidak tahu. Apakah kau kira mereka itu tidak tahu? Mereka sengaja memasuki daerah kita karena mereka hendak mencari aku. Eh ha ha, jadi Subo mengenal mereka? Mau apa mereka mencari Subo? Mereka hendak membunuhku. Sepasang mencegah Hong Li terbelalak kiranya ada permusuhan di antara lima orang itu dan Subonya. Pantas Subonya membiarkan saja mereka menghadapi bahaya. Akan tetapi ia masih merasa penasaran sekali. Subo, kenapa mereka hendak membunuh Subo? Dan siapakah sesungguhnya mereka itu? Beberapa pekan yang lalu ada seorang teman mereka memasuki daerah ini, mungkin dengan niat yang jahat, dan tewas di pasir maut. Kematiannya itu adalah kesalahannya sendiri, akan tetapi teman-temannya agaknya kini datang hendak menuntut balas atas kematian kawan mereka. Mereka adalah orang-orang dari perkumpulan Cinsapang, perkumpulan sungai Cinsapang, orang-orang sombong yang tak tahu diri sehingga berani menantangku, di dalam suara wanita cantik ini terkandung kemarahan. Biar mereka tahu rasa sekarang agar tidak memandang rendah kepadaku. Hang Li memandang lagi dan melihat betapa dengan cekatan lima orang itu sekarang berloncatan dan masuk semakin dalam di antara pohon-pohon. Gerakan mereka lincah dan cekatan. Bagaimana jika mereka sampai di rumah Subo? Tidak begitu mudah. Tiga orang pelayanku sudah siap menyambut mereka. Lihat. Hang Li memandang dan benar saja, dia melihat tiga bayangan orang berlari turun setelah keluar dari dalam rumah Mungil. Jaraknya terlalu jauh untuk dapat melihat wajah mereka, akan tetapi melihat baju mereka itu, yang seorang merah, seorang putih dan seorang hitam. Ia pun tahu bahwa mereka itu adalah Ang Nio, Pek Nio dan Hek Nio. Baru sekarang ia melihat betapa tiga orang pelayan itu berloncatan dengan amat cepat. Memang dia telah menduga bahwa mereka sebagai pelayan-pelayan Subonya agaknya pandai pula ilmu silat, akan tetapi tak disangkanya mereka akan dapat bergerak secepat itu. Dan kini terjadilah tontonan yang memang menegangkan dan mendebarkan hati Hang Li. Dari tempat yang tinggi itu, ia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Mula-mula Ang Nio yang lebih dahulu bertemu dengan seorang di antara lima orang penyerbu itu. Tepat di tengah-tengah setelah orang itu mampu naik sampai ke bagian tengah daerah yang penuh pohon-pohon itu, agaknya bingung dan berputar-putar di sekitar tempat itu. Hang Li tidak tahu apa yang mereka bicarakan, akan tetapi keihatan betapa laki-laki itu yang lebih dulu menyerang Ang Nio dengan gerakan yang cepat. Dan ia melihat betapa Ang Nio mengelak dan balas menyerang, tak kalah cepatnya gerakan pelayan itu. Ia melihat betapa dua orang itu berkelahi dengan gerakan-gerakan cepat dan kini laki-laki itu mengeluarkan senjata sebatang golok besar. Ang Nio lalu juga mengeluarkan sebatang pedang tipis dan perkelahian menjadi makin seru dan menegangkan hati Hang Li. Biarpun ia tidak tahu secara jelas urusannya, akan tetapi mendengar penuturan subuhnya tadi, tentu saja ia berpihak kepada Ang Nio. Dianggapnya bahwa pria yang menyerbu itu memang tak tahu diri, berani melanggar daerah orang lain, bahkan ia pun tadi melihat betapa pria itu yang lebih dulu menyerang Ang Nio. Perkelahian itu tidak berlangsung lama ketika dari tempat Hang Li menonton, terdengar laki-laki itu berteriak dan tubuhnya lalu roboh. Perkelahian itu berlangsung paling lama hanya 30 jurus dan pedang di tangan Ang Nio telah menembus dada lawannya yang roboh dan tewas. Sementara itu, di bagian lain juga terjadi perkelahian antara Pek Nimar melawan salah seorang penyerbu. Juga di sebelah kiri, nampak Hek Nimar melayani seorang penyerbu lain. Hang Li memandang dengan hati bergebar. Agaknya, baik Pek Nimar maupun Hek Nio dapat mengatasi perkelahian itu dan dengan pedang di tangan, mereka mendesak lawan masing-masing yang bersenjata golok. Seperti juga tadi, kurang lebih 30 jurus kemudian, lawan mereka itu roboh oleh pedang mereka. Dari tempat yang cukup jauh itu Hang Li tidak melihat darah mengalir, akan tetapi dia melihat betapa tiga orang telah roboh dan tewas. Kini tinggal dua orang lagi yang secara kebetulan dapat saling bertemu di bawah sebatang pohon besar. Mereka bicara dan menuding ke sana-sini, ke kanan-kiri, agaknya saling menceritakan bahwa mereka berdua menjadi bingung dan tidak tahu jalan mana yang akan dapat membawa mereka ke rumah kecil mungil yang tadi nampak dari kaki gunung. Tiba-tiba mereka terkejut dan membalikan tubuh. Tiga orang wanita pelayan itu muncul dari balik pohon dan berada di depan mereka, masing-masing menyarat tubuh seorang lawan yang sudah mati. Tentu saja dua orang laki-laki itu menjadi terkejut setengah mati melihat betapa tiga orang kawan mereka tahu-tahu telah menjadi mayat diseret oleh tiga orang wanita cantik itu. Agaknya mereka pun tahu bahwa mereka berada dalam keadaan berbahaya sekali. Tiga orang kawan mereka sudah tewas oleh tiga orang wanita ini, dan tentu mereka seperti menyerahkan nyawa saja kalau melawan. Tanpa dikomando lagi, dua orang itu membalikan tubuh melarikan diri turun gunung. Hiahit Hong Li mendengar suara subonya terkekeh. Mereka kira akan dapat lolos begitu saja? Bodoh! Hong Li memandang kepada dua orang itu yang melarikan diri cerai berai karena lorong itu sempit dan banyak sekali cabang-cabangnya. Ia yang sudah mempelajari rahasia lorong itu segera tahu bahwa mereka berdua mengambil jalan yang keliru. Mereka bukan menuju turun gunung, melainkan akan terputar-putar saja melalui tempat-tempat yang amat berbahaya. Tentu mereka berdua itu akhirnya akan terperangkap di tempat berbahaya, tidak mungkin lolos seperti kata-kata subonya tadi, pikirnya. Dugaannya memang tepat karena tak lama kemudian terdengar seorang di antara mereka mengeluarkan teriakan mengerikan, walaupun hanya terdengar lapat-lapat dari tempat Hong Li berdiri itu. Ia cepat memandang dan Hong Li mengerutkan alisnya, jantungnya berdebar tegang penuh kengerian. Kiranya seorang di antara dua laki-laki yang melarikan diri tadi, sekarang salah langkah menginjak padang rumput dan segera tubuhnya tersedot karena di bawah rumput yang hijau subur dan indah itu terdapat lumpur yang dapat menyedot makhluk yang bergerak, dan yang terjatuh ke tempat itu. Dan walaupun dari tempat dia menonton tidak nampak, Hong Li tahu bahwa tentu nampak di permukaan padang rumput itu ekor-ekor ular yang seperti belut, yang tentu kini sudah mengeroyok orang yang terjatuh ke situ. Teriakan-teriakan itu masih susul-menyusul, kemudian sunyi dan padang rumput itu sudah nampak hijau dan indah kembali. Orang itu sudah tenggelam dan kalau digali, agaknya hanya akan ditemukan tulang rangkanya saja. Hong Li bergidik. Ia sudah melihat kedasyatan tempat itu ketika ia mempelajari tempat itu dan rahasianya, diberi petunjuk oleh tiga orang pelayan, dan Ang Nyo melempar seekor kelinci ke tempat itu. Ia melihat betapa kelinci itu yang bergerak mencoba untuk kelari, disedot semakin dalam dan dia pun melihat pula ekor-ekor ular tersembul ketika mereka memperebutkan kelinci yang disedot ke bawah dan lenyap. Kini Hong Li yang wajahnya menjadi agak pucat karena merasa ngeri, mengikuti larinya orang kedua dengan pandang matanya. Jantungnya berdebar penuh ketegangan. Ia merasa kasihan kepada orang itu dan diam-diam ia mengharapkan agar orang terakhir itu akan berhasil menyelamatkan diri turun gunung. Kalau saja saat itu ia berada di bawah dan dekat dengan orang itu, tentu, tanpa ragu-ragu lagi ia akan meneriakan petunjuk agar orang itu dapat menemukan jalan yang benar dan dapat meninggalkan tempat itu dengan selamat. Dengan jantung berdebar penuh kekhawatiran dan ketegangan, Hong Li memandang ke arah orang terakhir yang tersaruk-saruk mencari jalan keluar itu. Terdengar pula suara gurunya menahan ketawa. Mau tak mau Hong Li merasa tidak senang dan melirik. Dilihatnya betapa wajah cantik gurunya itu tampak berseri, matanya penuh kegembiraan mengikuti gerakan orang terakhir itu dan tiba-tiba Hong Li merasa ngeri. Sikap gurunya ini tiada bedanya sikap seekor kucing yang menanti dan melihat seekor tikus yang sudah tersudut. Ia pun kembali menunjukkan pandang matanya ke bawah. Orang yang berlari-larian itu kini tubuhnya sudah penuh keringat karena beberapa kali dia menghapus keringat dari muka dan lehernya, memandang ke kanan-kiri mencari jalan keluar, lalu lari lagi setelah memilih satu di antara lorong yang bercabang-cabang itu. Jangan ke sana tiba-tiba Hong Li berseru, akan tetapi seruannya tentu saja tidak terdengar orang itu. Orang itu pun sudah sampai di tempat yang amat berbahaya itu. Tidak lama kemudian, orang itu sudah mengeluarkan suara jeritan yang menyayat hati dan tubuhnya sudah tenggelam sampai ke pinggang di pasir maut. Pasir maut itu adalah sebuah kolam pasir, akan tetapi pasir itu dapat berputar dan menyedot seperti lumpur tadi. Pasirnya licin dan mudah bergerak, sedangkan kolam itu dalam sekali. Sedikit saja orang yang terjatuh ke situ bergerak, maka tubuhnya akan tenggelam semakin dalam. Hong Li merayap turun melalui tiang-tiang yang menyangga menara itu, tiang-tiang dari bambu yang besar. Hong Li, hendak kemana engkau gurunya menegur heran. Suboh, aku harus menolong orang itu, kata Hong Li dan ia merasa amat heran bahwa gurunya diam saja, tidak menghalangi dan juga tidak menegurnya lagi. Ia terus merayap turun dan setelah tiba setengah lebih tinggi menara itu, ia pun berani meloncat turun, kemudian ia lari menuju ke tempat orang itu tenggelam di pasir maut. Diam, jangan bergerak sedikit pun Hong Li berseru setelah tiba di tepi kolam. Aku akan menolongmu, jangan bergerak sedikit pun. Makin engkau bergerak, tubuhmu akan semakin tenggelam. Laki-laki itu berusia 40 tahun lebih. Setelah dekat, kini Hong Li melihat betapa wajah itu kasar dan buruk, sepasang matanya liar tapi pada saat itu, dia berada dalam keadaan putus asa dan ketakutan. Melihat munculnya seorang gadis cilik yang usianya baru belasan tahun di tepi kolam dan mendengar bahwa gadis itu akan menolongnya, laki-laki itu memandang dengan penuh harapan. Tolonglah aku, ah, selamatkanlah aku, suaranya lirih dan gemektar penuh rasa takut. Ngeri ia membayangkan kematian di depan matanya, kematian yang amat mengerikan. Ketika tadi dia menginjak pasir, kakinya terjeblos sebatas lutut. Dia lalu berusaha untuk mengangkat kakinya, namun semakin ia berusaha, semakin dalam tubuhnya tenggelam sampai kini dia tenggelam sebatas dada, hanya kedua lengannya saja yang mampu bergerak. Begitu mendengar peringatan Hong Li, dia pun tidak berani bergerak dan benar saja. Setelah dia tidak bergerak sama sekali, tubuhnya berhenti tenggelam semakin dalam. Akan tetapi, napasnya sesak dan tubuhnya dari dada ke bawah yang tertanam di pasir itu terasa panas bukan main. Tenanglah dan jangan bergerak, kata pula Hong Li. Ia lalu melepaskan ikat pinggangnya yang panjang dan hanya meninggalkan sedikit saja secukupnya untuk mengikatkan celananya dan mempergunakan ikat pinggang itu untuk menyelamatkan orang itu. Ujung ikat pinggang itu kemudian diganduli sebuah batu dan dilemparnya ke arah orang yang tenggelam. Tangkap ujung ikat pinggang ini dan jangan bergerak, biar aku yang akan menarikmu keluar. Ingat, jangan bergerak agar tubuhmu tidak tenggelam semakin dalam. Orang itu menangkap ujung ikat pinggang, akan tetapi karena dia terlalu bergairah untuk segera dapat keluar, dia menarik ikat pinggang itu dan tubuhnya bergerak maka tubuh itu segera tersedot semakin dalam sampai keleher. Tolol, jangan bergerak, kata kuhang Li membentak marah. Mulailah ia mengerahkan tenaganya untuk menarik orang itu keluar dari pasir. Laki-laki itu kini sudah terlampau takut sehingga tidak berani berkutik, bahkan bersuara pun dia tidak berani lagi. Pasir sudah sampai ke dagunya dan turun beberapa sentimeter lagi, tentu mulut dan hidungnya tertutup dan berarti kematian baginya. Akan tetapi diam-diam hatinya girang dan juga kagum bukan main melihat betapa anak perempuan yang baru belasan tahun usianya itu memiliki kekuatan yang demikian hebat sehingga dia merasa betapa tubuhnya sedikit demi sedikit mulai tertarik keluar. Dia tadi melibat-libatkan ujung tali itu pada pinggang dan lengannya sehingga biarpun kini kedua lengannya sebagian sudah tenggelam pula, ketika tali itu ditarik, tubuhnya terbetot keluar. Sedikit demi sedikit sampai akhirnya tubuhnya keluar sebatas pinggang. Tariklah lagi, nona yang baik, tarik terus lelaki itu terengah-engah, penuh harapan dan ketegangan. Dan Hang Li menarik terus, keringat membasahi dahi dan leharnya. Prat! Tiba-tiba ikat pinggang itu putus tengahnya dan tubuh orang yang sudah naik sampai ke pinggul itu tenggelam kembali sampai ke pinggang di mana dia lalu mengeluh panjang pendek dan tidak berani bergerak sama sekali. Jangan bergerak, aku akan mencari alat lain untuk menarikmu keluar, kata Hang Li. Gadis ini lalu menggunakan tenaganya untuk merobohkan sebatang pohon kecil yang panjangnya ada 3 meter. Ia mengguncang-guncang pohon kecil itu sampai akarnya jebol dan akhirnya berhasil menumbangkannya. Setelah membuangi cabang, ranting dan daunnya, ia menggunakan batang pohon yang besarnya hanya sebetis kakinya itu untuk menolong orang itu. Batang pohon itu cukup panjang dan ujungnya dapat dipegang oleh orang itu dengan kedua tangan. Lalu Hang Li mulai menarik lagi, perlahan-lahan dan akhirnya ia berhasil menarik tubuh orang itu sampai keluar dari kolam pasir.